Pemirsa warga disabilitas di Desa Wangandowo, Kejamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan ikut simulasi pencoblosan pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024. Sejumlah warga disabilitas ikut simulasi pencoblosan pada simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 di Pekalongan. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui estimasi waktu dan kekurangan panitia dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara. Warga disabilitas ikut terlibat dalam simulasi pemungutan suara di TPS III, Desa Wangandowo, Kejamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Seorang warga tunanetra didampingi oleh petugas di tempat pemungutan suara, mulai dari pendaftaran hingga melakukan pencoblosan surat suara, serta memasukkannya ke dalam kotak suara. Selain itu, warga disabilitas yang tidak bisa berjalan kaki juga dilayani oleh petugas dari awal hingga akhir. Petugas menjamin kerahasiaan dalam pemungutan suara dan akan melayani seluruh warga disabilitas yang membutuhkan bantuan. Dengan pelatihan coblosan. Gimana menurut Bapak dengan pelatihan seperti ini? Ya senang sekali. Kenapa? Karena bisa seperti yang lain-lain. Bisa ikut coblos juga? Sempat bingung nggak Pak? Ya sempat dikit, tapi kalau udah lihat damangnya ya. Oh ya sempat. Kesulitannya apa Bapak? Kesulitannya ya perjalanan juga ada kursi roda. Oh di TPS nggak ada kursi roda? Maksudnya harusnya ada kursi roda untuk disabilitas. Dari tahun-tahun yang kemarin ya juga seperti ini. Seperti ini maksudnya nggak ada kursi roda? Kursi roda. Berarti penghina nanti difasilitasi pasirnya ada kursi roda? Karena kan di desa Wanderu kan banyak disabilitas juga. Simulasi pemungutan dan perhitungan suara ini dilakukan semirip mungkin dengan kondisi saat pemilu 14 Februari nanti. Dengan simulasi ini, KPU dan petugas di TPS dapat mengetahui estimasi waktu yang dibutuhkan dalam pemungutan dan perhitungan suara, serta dapat memperbaiki kekurangan hal teknis yang ditemukan. Sejujurnya kita memberikan gambaran baik kepada masyarakat, stakeholder, terus para peserta, baik itu partai politik, diperlukan maupun diperlukan kampanye. Ini bagaimana nanti keadaan ataupun bagaimana regulasinya tentang POS DPS pada waktu pemungutan dan perhitungan suara pada 14 Februari nanti. Kalau untuk waktunya sesuai dengan tanggal 14 DPS untuk simulasi dari ini? Kita untuk simulasi, kita mendekati real ya, Mas, ya. Kayak kemudian kalau TPS itu harus mulai jam 7, kita tadi juga sudah melaksanakan. Jam 7 itu KPUPS sudah mengambil sumpah kepada anggotanya, perkenakan bintang, dan hari ini kan bahasanya mereka real untuk melakukannya ya. Perkirakan seperti apa sih, lah. Ini dari situ kita ada evaluasi. Nanti setelah selesai, semua teman-teman penyelenggaraan kita pembuka untuk mengenvaluasi apa yang mereka lihat pada pelaksanaan simulasi hari ini. Jadi, apa-apa yang seharusnya, apa-apa yang kemudian kurang dan sebagainya. Selain warga disabilitas, simulasi ini juga diikuti oleh 286 warga yang menjadi DPT pada TPS III ini. KPU Kabupaten Pekalongan mencatat ada 700 sampai 34.600 sampai 36 daftar pemilih tetap yang akan mencoblos di 2.912 TPS yang tersebar di 19 kecamatan yang ada. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan. Terima kasih.